kembali lagi bersama bang jago seperti biasa mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik di video kali ini mimin akan melanjutkan cerita dari nitian jijun tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya cerita dilanjutkan setelah identitas kesini terungkap maka tan yun tidak menyimpan dendam apapun lagi kepadanya bahkan dia seorang diri meminta maaf langsung karena sudah pernah menyinggung dirinya orang-orang di luar sempat bingung apa yang terjadi di sana karena tan yun awalnya ingin menghabisi sin yi itu tapi sekarang malah jadi memberi hormat mengi pun mau gak mau terpaksa harus memberi hormat kepada kesini juga yang ternyata waktu kompetisi kesembilan divisi kesini nyatanya berpura-pura seakan-akan dia ingin menghabisi tan yun bersama mengi yaitu semua itu bertujuan agar mendapatkan kepercayaan dari sang guru yaitu linghui changhe disana dia menceritakan saat baru masuk ke tanah abadi jadinya langsung bertemu dengan monster tahap naskan tingkat 3 kesialan menimpa dirinya karena dia harus bertarung melawan monster itu sampai terluka parah namun semua itu tidak perlu dikhawatirkan selama sini masih bernafas maka tan yun masih ada kemungkinan bisa menyelamatkannya apalagi ketua sekte kan sudah mempercayakan dirinya itu kepada tan yun sin yi memastikan dia sudah tidak ada jalan lain karena jantungnya sudah hancur namun di hadapan tan yun ternyata itu masih bisa disembuhkan segera diperiksa lukanya dengan mata Hong Meng dan dia pun sudah tahu permasalahannya tan yun membuka formasi kedap suara dan memerintahkan Meng Yi bersama Wang Puting Peng membereskan tempat ini setelah dibereskan segera kembali ke dalam gua untuk memulihkan diri alhasil tan yun pun membawa pergi ke sin yi menggunakan kapalnya untuk melakukan penyembuhannya sementara itu di kediaman Ruyan Chen sang pengawal wanita percaya meninggalnya cuipan itu pasti mirip dengan senior chin yang beserta yang lainnya soalnya kalau dihitung berdasarkan waktu ya harusnya cuipan dan yang lainnya itu sudah sampai tapi dalam sekejap mata meninggal begitu saja tentu itu membuat Ruyan Chen murka bukan kepalang karena sudah menunggu berhari-hari tapi tidak mendapatkan informasi tiba-tiba datanglah nanggong yukien Ruyan Chen yang murka besar ingin pergi ke jurang pemakaman dia sangat ingin melihat ada bahaya macam apa yang sampai membuat para anak buahnya itu meninggal tapi semua pengawal Ruyan itu langsung menghentikannya karena sebagai seorang tuan muda dia tidak bisa meresikokan nyawanya yukien memiliki ide dalam pengurangan resiko ini jadi dia ingin agar semua murid dari kedua sekte mereka dapat dikumpulkan kembali setelah itu mereka bakal memimpin semua murid menyelidiki tempat jurang pemakaman dengan cermat dan mengamati tempat-tempatnya dengan begitu bakal ada orang yang dikirimkan khusus untuk mengamati jurang itu semakin banyak orang yang mengintai maka semakin mudah mendapatkan informasinya mungkin itulah satu-satunya pilihan terbaik buat sekarang ya di sisi lain tepatnya di dalam gua jian memperingatkan ujian ini bakal berakhir 8 bulan dari sekarang jadi penasaran nih kapankah mereka semua ini bakal memasuki ke jurang pemakaman Tan Yun sudah memprediksi kalau yukien dan Ruyan Chen pasti mengira nih kalau disini itu ada monster kuat makanya mereka tidak kunjung muncul dan datang ke jurang ini padahalkan Tan Yun sudah menghabisi begitu banyak murid dari dua sekte musuh tapi kedua pemimpin itu masih belum kunjung muncul jadi mereka harus tetap menunggunya Ting Peng sampai penasaran kalau semisal yukien dan Ruyan Chen tidak kunjung muncul lantas apakah mereka masih harus menghabisi kedua orang itu soalnya kedua orang ini identitasnya sungguh hebat terutama di sektenya masing-masing kalau sampai keduanya meninggal di tempat ini maka sekte priabadi, istana jiwa, serta dinasti nanggong itu bakal bergabung kekuatan demi menghancurkan sekte huangpu disana tapi tiba-tiba mereka mendapatkan informasi kalau ada orang dari sekte musuh yang datang Tan Yun segera menghampiri bersama dengan yang lainnya dan saat keluar Buping dan yang lainnya sudah bersiap untuk menghabisi para murid itu disana muncullah kedua murid yang datang ke tempat mereka sedang asik berkeliling eh Tan Yun memerintahkan mereka semua agar jangan bertindak terlebih dahulu karena dia menaruh sebuah kecurigaan yaitu masih ada orang di belakang mereka namun saat keduanya mulai menyadari ada kehadiran Tan Yun semua sudah terlambat karena Tan Yun segera hipnotis dengan mata Hong Mengnya setelah dihipnotis langsung ditanya siapakah yang mengirimnya dan apa tujuannya alhasil Ruyan Chen lah yang mengirimkan mereka menelusuri jalan ini sementara Ruyan Chen dan Yu Qin memimpin semua murid untuk menyaksikan situasi disini melalui cermin virtual ribuan mil jadi total semua murid dari kedua sekte musuh itu sudah dikumpulkan dan siap datang kesini disana kita bisa melihat ada begitu banyak pasukan yang siap untuk menuju ke tempat gerbang pemakaman dari kelompok sekte priabadi dan juga istana jiwa masing-masing mereka membawa puluhan murid yang sudah bersiap mereka menunggu kedatangan dua suruhan yang sebelumnya telah diperintahkan untuk mencari tahu apa yang terjadi di gerbang pemakaman jelas saja tingpeng dan yang lainnya mereka sungguh terkejut mengetahui para murid kedua sekte yang saat ini tengah bersiap untuk datang ke tempat ini mereka tentu kebingungan bagaimanakah caranya agar bisa melawan pasukan besar tersebut meski begitu bos Tan Yun tidaklah gentar ia sama sekali tidaklah takut bahkan ia menyarankan tentang cara mengalahkan mereka yaitu dengan membantai sebanyak-banyaknya musuh yang datang semuanya dengan seksama mendengar semua perintah Tan Yun sampai ia kemudian menyuruh kepada kedua utusan ini untuk segera kembali dan memberi tahu tentang situasi di tempat ini Tan Yun menyuruh agar mereka berdua melaporkan kepada Ruan Chen dan Yu Qin bahwa di jurang penguburan itu terdapat banyak monster kuat dan juga mayat para murid sekte huangpu hanya itu Tan Yun juga menyuruh agar mereka melaporkan mengenai adanya darah di tempat ini yang bukan berasal dari darah manusia keduanya pun mengerti dan langsung pergi dari tempat ini jelas saja Tan Yun bertujuan ingin membuat semua orang gentar dan menyangka kalau di tempat jurang pemakaman ini sangat berbahaya Tan Yun memerintahkan kepada semuanya untuk bersiap karena sebentar lagi dia mengira bahwa Ruan Chen dan juga Nanggong Yu Qin pasti akan datang ke tempat ini dan saat itulah pertarungan pun bakal terjadi tapi sebelum itu Tan Yun berpesan kepada semuanya di pertarungan nanti Tan Yun melarang untuk membantai Yu Qin ada pun selain dari dirinya Tan Yun memerintahkan untuk menghabisinya tapi di sana Ting Peng nampaknya memiliki pemikiran dan perkiraan nih kalau Ruan Chen dan juga Yu Qin pasti saja mereka memiliki sebuah jimat yang sangat kuat oleh sebab itulah meskipun mereka dibantu oleh Datau Ting Peng mengharuskan kepada semuanya untuk selalu berhati-hati Tan Yun membenarkan tentang perkiraan Ting Peng ini namun tetap saja meski begitu Tan Yun merasa yakin bahwa penyergapan yang akan mereka lakukan pasti akan berhasil Sin kemudian kembali ke tempat Yu Qin dan juga Ruan Chen di sana juga telah hadir dua utusan yang saat ini melaporkan kepada mereka semua orang tentu tengah menunggu informasi macam apa yang akan mereka dapatkan ternyata sesuai perintah Tan Yun keduanya melaporkan mengenai situasi di jurang pemakaman yang katanya ada banyak sekali monster kuat awalnya Ruan Chen masih saja belum percaya di mana ia kembali menanyakan ulang tentang berita yang dikatakan anak buahnya akhirnya setelah menjelaskan dengan sangat detail Ruan Chen akhirnya percaya dan mengira halo yang telah membantai semua anak buahnya itu adalah para monster lalu salah satu pelayan menanyakan tentang apa yang harus mereka lakukan saat ini Ruan Chen berpikir sejenak lalu melirik Yu Qin dan mengajaknya untuk pergi bersama ke jurang pemakaman ia juga mengingatkan kalau perjalanan mereka saat ini adalah untuk balas dendam tentang para murid yang sudah tewas di sana Ruan Chen juga memiliki niatan selain melakukan pertarungan dengan para monster ia juga berencana untuk mencari harta karun di tempat itu ajakan dari Ruan Chen barusan membuat Yu Qin terus berpikir dan akhirnya ia pun setuju sebelum pergi Yu Qin terlebih dulu mengambil cermin ajaib miliknya dia juga kembali diajak Ruan Chen agar perjalanan ke pintu pemakamannya memakai perahu terbang miliknya saja yang tentu saja ia menjelaskan kekuatan perahu roh ini yang sudah berada di tingkat tinggi selain dapat menyerang perahu ini diketahui memiliki ketahanan yang sangat kokoh tabas-abasi lagi Yu Qin akhirnya setuju dan semua murid istana jiwa pun pindah pada perahu Ruan Chen dan dengan inilah waktunya mereka pun pergi setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang tiba-tiba di perjalanan mereka dihentikan oleh kedatangan sebuah cahaya yang super kuat bisa kita perkirakan guys kalau cahaya itu pasti saja datau semua orang jelas menjadi kaget dan ketakutan karena cahaya ini sangatlah kuat Ruan Chen mencoba menahan aura dari cahaya itu menggunakan kekuatan dari perahunya namun pelindung yang dia aktifkan ternyata tidak bertahan lama dimana hanya beberapa detik saja penghalang perahu milik Ruan Chen tiba-tiba meledak selain itu akhirnya cahaya itu pun menampakkan diri dengan wujud monster yang sangat besar tentu saja Yu Qin menjadi kaget bukan kepalang ya ia tentu menyadari kalau hewan yang ada di depannya ini adalah miliknya Tan Yun disana Yu Qin terus saja melirik kesana kemari berharap ada Tan Yun di tempat itu tapi Ruan Chen tidaklah takut ia kemudian mengupgrade alias meningkatkan kekuatan dari perahu miliknya dan akhirnya pertarungan dari mereka pun dilakukan dan setelah itu waduh bersambung baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Dong Wai ini dan sampai jumpa di video selanjutnya see you again next time dan seperti biasa salam para jagoan selamat menikmati selamat menikmati